Intro Salah satu alasan Bukit Tinggi jadi tujuan wisata adalah udaranya yang sejuk. Tapi kalau malam, udara akan semakin dingin. Nah, kalau sudah mulai kedinginan, paling cocok mencari makanan atau minuman yang menghangatkan. Jadi kenapa tidak mencoba segelas teh telur pinang yang hangat? Kalau rasanya sih enak banget. Kalau buat kesehatannya untuk memiliki tenaga yang lebih-lebih capek. Ya, ada rasa serat-serat di mulut. Terus pinang itu katanya membawa kesehatan untuk baik laki-laki, baik pria. Membawa kesehatan untuk pria? Pantas saja, hampir semua pengunjung di kedai ini adalah pria. Tapi membawa kesehatan seperti apa ya yang dimaksud? Kalau untuk orang laki-laki, misalnya mau kesehatan, maunya agak-agak malam rawat atau gimana itu. Jadi yang benar-benarnya yang panjang, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Nah, itu untuk bisa mentalin manumnya. Terus ini bagi ibu-ibu yang lihat dengan keputihan, mengalami keputihan atau gimana, keputihan. Nah, itu lebih bagus lagi ini. Hmm, berarti untuk saya juga bisa kan? Tapi saya ingin melihat dulu penyajian teh telur pinang sebelum menikmati. Pertama-tama, pinang muda dan susu kental manis dituangkan dalam gelas. Baru ditambahkan kuning telur bebek. Putih telurnya harus dibuang supaya tidak habis. Setelah itu dikocok hingga berbentuk krim. Lihat, tidak tumpah kan? Meski gelasnya terbalik. Sekarang menyiapkan tehnya. Dimasak dulu hingga mendidih. Baru dicampur dalam krim tadi. Jadi deh. Sebelum diminum, sebaiknya diaduk dulu. Rasanya kayak jus alfad. Masih terasa telurnya. Sate Bukit Tinggi terdiri dari daging, lidah, dan jantung sapi. Sebelum dibakar, daging sapi direbus dulu. Lalu ditaburi kelapa parut. Daging sapi direbus dulu. Sebelum dibikin sate dan kelapanya itu masih terasa waktu itu. Satu porsi sate Bukit Tinggi berisi 6 tusuk ditambah ketupat. Harganya 9.000 rupiah. Sedangkan teh telur pinang harganya 7.000 per gelas. Tapi teh telur pinang spesial yang ditambah minyak belut harganya 10.000 rupiah. Sehari-hari Hardi bisa menjual 100 gelas teh telur pinang dan 150 porsi sate. Sehingga omset hariannya mencapai 2 juta rupiah.